Intro Nabi Muhammad Nabi Muhammad berdilarani sebab Uziya Musa Aksaro min dalik sebagian rewat akbaro min dalik Fasobar yang masyur masyur yang tidak terlalu Nabi Muhammad itu kan dicoba mau orang Dhu'lhuwaisiroh darani Nabi aku tidak adil Nabi Musa itu tidak menang yang kembali orang Bani Israel itu tidak menang jadi Nabi Musa itu dijanjikan Allah seperti Taurat itu pun hanya dengan Firon dikalahkan di Gunung Turisina milih 70 orang pilihan ini santri pilihan seorang yang mengajak Mustafa jenggat orang khusuk-khusuk itu saja tapi sangat melek orang pilihan tapi sangat melek bareng Nabi Musa untuk Turisina mojok dari Pengeran jadi yang Nabi Musa ya Nabi Musa jadi tiba-tiba di Pengeran mojok terus tidak memulai ke Kitab Taurat tidak memulai seorang gunung apa itu Nabi Musa? ya itu Taurat dihentikai Pengeran tidak memulai tidak memulai tidak memulai tidak memulai tidak memulai tidak memulai Taurat tidak memulai matikan hanya seorang yang rumah anak-anak yang ngapain, nyabari bojo jubis itu itu anak-anak yang mau jemalah nyabari bojo jubis, itu wali jamin, sabar setahun tenang jajah tidak ada stres maksudnya seperti ini orang-orang dipesan pengirahan langsung tidak ada rumah jadi untuk men медulis danwormian ini yang berarti sayawasi jadi ketika harus seorang Tuhan tidak soal karena附jankan seorang Tuhan harus menyatukan berbeda tidak pedang mas・・ secara menghubung tampak karena itu mogą at strain bukan tanpa kelima tetapi tanpa anak seorang Tuhan malah repot. Ngobatnya ya repot, tinggal Rabinnya. Ya repot. Tidak ada Allah yang disen pengobatan dirinya lewat siklus. Apa? 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 Kalau ada orang yang ngamuk terus, dia malah idiot, dia bingung. Dia sekepun seperti pengiran kersananya. Soalnya barang yang kira seneng, disitu tercipta kebaikan yang luar biasa. Fa ingkarif dumuhuna fa asa antakrohu syiau wa ca'alaw fihi khairang kasih. Uang Pitongpulau itu sambil berbedak. Sambil berbedak malah gendengkan Nabi Musa yang bingung. Nabi Musa itu banyak manja dari pengiran. Sangat manjanya matanya lucu. Seperti yang niru. Haram seperti ini. Ya Allah, jadi itu karena pes putih. Tiang Pitongpulau itu tak jatuh benda diseksi, kalau saya nampak tahu. Kalau jiran patah ini, seksi saya nampak. Padahal pengiran matanya Uang Pitongpulau itu belani Musa yang tersinggung. Di bila-bila ini malam Bero. Akhirnya di awal ditanggung. Ya, saya ingin menanggung. Saya ingin menanggung. Tanggung-menanggung sudah menanggung. Saya ingin menanggung. Mulai terus. Mulai, tidak usah menanggung. Ya, ya, apa? Sudah. Jadi, Uang itu tidak didikian. Ini hanya di Musa. Uang yang senang. Uang kadang mangkel. Uang itu sekunang ini? Kuno. Nanti kadang uang senang kue tenang. Nanti boleh. Yuk dukungan berkara nyalak. Yuk dukungan berkara nyalak. Ada apa? Bukutu tinggi uang senang. Bukutu senangnya mulai ngelamat. Kaki-kaki itu. Apa itu? Apa itu biasa. Biasa. Setelah diri-werep. Biasa. Jadi, saya biasa. Di suami koncok-koncok. Nyalak bupati independen. Biasa. Saya ingin menanggung. Saya ingin menanggung. Jadi, saya ingin menanggung. Saya ingin menanggung. Saya ingin menanggung. Saya ingin menanggung. Terus, saya ingin menanggung. Ya, biasa. 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 Tapi, saya ingin menanggung. Mulanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Saya ingin menanggung. Saya ingin menanggung. Nabi Muhammad. Dilarani. Walaupun sahabat. Ini dimaksud. Ayat. Ya. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. juga dividedنا tangan jadi Nabi Muhammad yang diligent tautarkofis Ketika menwenyai kebatin sila'alina kitab Nabi Muhammad yang selalu kemudian dikawal Allah sampai malaikat terus dia diumumkan itu rasulullah jadi jelas orang-orang ngaku-ngaku gak kurang ngajar Nabi Muhammad dikawal sumpah dan selain sampai sabar itu lumayan sehingga kaum dari Nabi Musa kaum itu yang iman itu lumayan yang menyebabkan yang kafir, wajar lah orang yang cocok Musa itu yang senang nyok jadi abad-abad orang disoal orang yang senang jadi enak kan dikawal disoal orang yang senang karena mulai saat ini ada orang senang jenengan terus masalah biasanya sama buju senang jenengan, ngantin nuntut kalian suka gak ikhlas kalian melarati jadi mau sekali-kali ditafsiri apa jadi buju ngantin orang yang suka buju aku senang dan aku tenang, gak ikhlas aku apa melarati misalnya melarati terus buju dingin kan seakan-akan dia rindu orang yang suka senang paham ya jadi paham ya tapi kalau aku sedang dan aku orang yang suka 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 ulama itu orang tahu mengalami orangnya sudah di dunia itu ulama itu orang-orang yang sudah diatakan kalau nganti sayaそして vol sayaNão then cause Pembro, pola ada lugoh g sufficient , ada lugoh gari di saya tidak menghilangkan kitab ini saya bingung, nanti keluarga saya bingung sangat maniak saya dengan jenis kitab tersiksa kalau saya menghilangkan duit 1 juta ini seperti biasa, kalau saya lalui saya mengarahkan kecil, saya hilang nangis saya hilang halaman itu tersiksa saya akan menghilangkan saya akan menghilangkan saya tidak menghilangkan saya tidak menghilangkan sahaja dan tidak saya tidak menghilangkan aku ber speaks yang menyebabkan, tapi yang menyebabkan yang menyebabkan. Jadi diterus itu saya merokok, tidak menyebabkan yang menyebabkan yang menyebabkan, tapi bisa diterus dengan menyebabkan. Menyebabkan, pengirahan orang kena aturan menyebabkan yang menyebabkan, menyebabkan yang menyebabkan. Paham? Kalau saya mengajikan itu minimal dengan dari orang itu adalah khas nubuah. Khas nubuah itu adalah pikiran yang khas ke nabiyah. Orang-orang menuruti akal yang diciptakan manusia. Jadi nabiyah itu berbentuk. Jadi itu ada peristiwa yang berbentuk. Jadi nabiyah itu berbentuk. Dia pergi nubuah. Dia pergi nubuah. Nubuah. Misalnya, nabiyah berbentuk. Sohabat susah. Ditinggal kekasihnya, susah. Malah nabiyah itu tidak hiburan. Aku lagi mengapel hadis ini. Ia ada yang merasa nangis. Aku mati, aku ya hape. Urib ya hape. Ya, Nabi yang merasa. Aku merasa merasa nangis. Aku yang urib ya hape mati. Ya hape. Hayati khairun lakum. Sebagian riwayat, wa wafati khairun lakum. Aku yang urib, ya hape. Kau yang mati, ya hape. amma hayati fali asunna lakum asunna aku ujik urib anggapanya marahi sunnah-sunnah yang ngapain kan gue karena aku mati malah benak aku jajar pengiran jajar pengiran di lakuk kelakuan itu aku muji pengiran enak enak aku jajar pengiran, tak jalan sepura jadi terus abad ya kok benak selamat menikmati